Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini kita akan membahas Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad Kita akan bahas momen ketika Ultraman terkuat comeback di miniseries ini Beberapa dari mereka udah lama banget gak muncul Dan baru dimunculin lagi di UGF Untuk penyebutan Ultraman terkuat, ada dari suburayanya langsung Dan ada juga yang cuma asumsi Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas momen Ultraman terkuat comeback di UGF TDC Salah satu dari Dewa Ultra ini sebenarnya udah muncul di UGF TAC Tapi di post kredit scene doang, dan gak ngapa-ngapain Di UGF TDC, Ultraman King muncul lagi dan mendapatkan peran yang cukup penting Dimana Ultraman King ternyata tidak menyarankan Ultraman dan Absolutian berperang Dia pengen kedua ras ini berdiskusi dan damai Tapi semuanya ternyata gak mudah Karena yang bisa diajak bicara hanya ras Ultraman Ketika perang pada UGF TDC mencapai klimaks Ultraman King datang dan mencoba menghentikan Tartarus Tapi Tartarus menggunakan kekuatan maksimalnya untuk menyerang Ultraman King yang memang tidak berniat untuk bertarung Bisa dia imbangi Tapi ingat kita gak bisa bilang Tartarus setara dengan Ultraman King atau lebih kuat Karena jurus yang diadu cuma satu Dan jurus Ultraman King masih banyak lagi Ultraman Reiga, salah satu Ultra yang diberikan julukan The Strongest Ultra Gabungan 11 Ultraman New Generation ini Akhirnya kembali lagi di UGF TDC Ia baru 2 tahun doang sih sebenarnya Tapi tetap menjadi salah satu fanservice yang memuaskan Ultraman Reiga melawan Goa Spector yang mendapatkan wujud baru Pertarungan keduanya berlangsung cukup singkat Ya emang bukan lawannya sih Goa Spector sebelumnya pernah dikalahkan Ultraman Ginga Ultraman Victory dan Ultraman X Tapi dengan wujud barunya 11 Ultraman akan kesulitan untuk mengalahkannya Makanya Fushin menjadi Reiga adalah pilihan yang tepat Setelah mengalahkan Goa Spector 11 Ultraman New Generation kembali ke wujud semula Dan mereka pun diserang oleh Belial dan juga Torigia Sayang banget sih Coba aja Reiga vs Belial dan Torigia Pasti bakal pecah banget itu Ultraman Noah Comeback di UGF TDC Adalah salah satu momen yang paling membahagiakan bagi Ultra Fans Setelah 12 tahun akhirnya Ultraman Noah muncul lagi secara on screen Awalnya yang muncul adalah form Nexus Dan dia bertarung dengan Ultraman Reboot dan Absolute Titan Bukan karena Noah jahat Tapi dia juga punya pemikiran yang sama dengan Ultraman King Yaps Ultraman dan Absolute Titan harus damai Dan dia menyerang gini agar Reboot dan Titan bekerja sama Setelah itu Ultraman Nexus melawan Ultroid Zero Lalu menggunakan form Ultraman Noah untuk mengalahkan robot tersebut Banyak yang bilang tujuan Ultraman Noah memperlihatkan wujud aslinya Adalah untuk menggerta Setelah 16 tahun akhirnya Ultraman Mebius Infinity Comeback Kembalinya Ultraman Mebius Infinity juga sangat ditunggu oleh fans Namun yang agak disayangkan Mebius Infinity hanya melawan kroco-kroco Dua kali serang doang kelar Walaupun memang jumlah kroco-nya banyak banget Satu kecamatan itu musuhnya Tapi gak apa-apa lah Comeback aja udah syukur Melawan musuh sebanyak itu Hanya dengan dua kali serang Udah cukup buat memperlihatkan Gimana OP-nya Ultraman Mebius Infinity Ultimate Shining Ultraman Zero Baru aja muncul di UGF sebelumnya Tapi form ini sangat lemah saat itu Kalah dengan mudah dari Tartarus Ultraman Zero akhirnya berlatih dengan ayahnya Yaitu Ultra Seven Ditambah Ultraman Leo dan Ultraman Jonias Kekuatan Ultraman Zero pun meningkat Dan lahirlah form baru lagi Dengan adanya kekuatan baru Artinya kemampuan Ultraman Zero sudah meningkat Dan dia pun akhirnya bisa menggunakan Ultimate Shining Dengan sangat baik Ultraman Zero akhirnya berhadapan lagi dengan Tartarus Sebanyak dua kali Meskipun Tartarus masih gak kalah Tapi setidaknya Ultraman Zero berhasil menyudutkannya Nah jadi itu tadi momen ketika Ultraman terkuat Comeback di UGF TDC Sekali lagi ya Untuk penyebutan Ultraman terkuat Ada yang dari Suburaya Dan ada juga yang cuma asumsi pribadi Sekedar mengingatkan Ultraman Legend munculnya di UGF TAC ya Yang artinya 3 God Ultra Masing-masing udah comeback Tinggal nunggu Ultraman Saga nih Bisa dong di UGF berikutnya Ultraman Nu aja bisa dibuat comeback Masa Ultraman Saga gak bisa? Oke segini aja video kali ini Kalau ada yang salah informasi Jangan ragu untuk koreksi Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum Komen dasar juga video ini Follow Instagram Mamin Prayuga Rizki65 Donasi bagi yang mau Linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax